Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wa syukurillah wa nirmatillah Jumpa lagi dengan saya Mas Ongki Dari Akma Jaya Motor Kota Malang Teman-teman mohon maaf saya kalau telat review Banyak yang WA Mas kok gak review Jadi untuk para fan saya mohon maaf ya Ini saya mau review Hyundai Opokemon I20 Dia adalah the next ADE The next ya ADE ya ADE Hyundai Gate Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman Untuk selalu bersyukur Karena Mensyukuri nikmat Tuhan Itu adalah sesuatu banget loh ya Jadi Saya sore sekarang sore ya Bisa review Teman-teman naik nintah nanti ini Malam pagi siang petang Lihatnya masih bisa melihat video Punya penglihatan yang bagus Bisa bernapas Kita bisa bernapas dengan baik Jadi nikmat Tuhan itu bukan karena apa Kita karena nikmat Tuhan Seperti yang saya pernah denger-denger itu ya Sering di radio itu ada Di dalam surat Arahman itu sampai diulang-ulang Sampai 31 kali kalau tidak salah Itu Apa yang saya lihat Mas Mas kamera menak lalu Fabi ayi ala irobiku ma tukad tiba Fabi ayi ala irobiku ma tukad tiba Maka nikmat Tuhan mana yang Kamu dustakan Jadi kita tidak boleh mendustakan Nikmat Tuhan Pesan hari ini seperti itu ya teman-teman Aku mari rasa ngaji loh Bingung Ini saya bawa catatan biar gak lupa Nah jangan lupa Nikmatnya tadi Terus kalau belum sholat Sholat dulu dimatikan videonya Ini hanya rosokan Nanti gampang Sempenting sholat dulu Gampang ini Beli ini gampang Sempenting saya main sholat dulu Karena sudah dikasih nikmat Nah gitu ya Ini Hyundai I20 I20 Tahun 2010 Pajaknya 1.900.000 Tanggap pajak 2.000.000 Jadi begini teman-teman Mas kameramen muter Mas kameramen Muter di motor ya mas kameramen Jadi Ini adalah Hyundai I20 Mobil ini bermesin 2.000 cc Eh kleru 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 Ternyata tidak bermesin 2.000 cc Ternyata mesinnya tidak 2.000 cc ya Jadi ini Ini namanya I20 Tapi tidak 2.000 cc Nanti teman-teman bingung Mas I20 2.000 cc Salah Karena ada adiknya ini Namanya I10 Ada kakaknya ini namanya I30 Tapi kalau Imboh birogo Gak enak Pokoknya Kak nerti itu I10 I20 I30 Ini I20 Apa istimewanya Mobil ini teman-teman Apa jeleknya Nanti kita Bahas Gue tak ceritanya Alon-alon Mas kameramen muter Basah desain Basah desain Desain ini Alah-alah Eropa Dari ini Pelat bodinya Ini kacamata Dari Sorung bekas Itu gini Nah bodinya Tebel teman-teman Mobil ini Akan saya bandingkan Kalau dibandingkan Dengan harganya Bisa dibandingkan Dengan Yudai Eh kok Yudai Bisa dibandingkan Dengan Ngomong harga ya Harga ya Bisa dibandingkan Aila Bisa dibandingkan Masih mahal agia sih Bisa dibandingkan Karimun ini Ini saya punya Karimun Ini Ini juga bisa Dibandingkan Karimun Karena harganya Tapi kualitas Kualitas Ini kayak Onda Jis masih bagus Ini Kalau mobil Jepang Kayak Nissan Juk Dia bodinya tebal Ini termenek Kalau bahasa desain Bahasa desain dari luar Bahasa desain mobil luar Mobil ini Sungguh sangat Menarik Kenapa? Karena Harganya Insya Allah Mobil ini 70 jutaan Tahunnya 2010 Itu sudah sesuatu banget Dengan harga segitu Mobilnya 1400 cc Saya ulangi lagi Bukan 2000 cc I20 Mobil ini ada yang sunroof Teman-teman Semua kebetulan Ini yang tidak sunroof Saya pernah menemukan versi Yang sunroof Ini teman-teman Modelnya Sungguh luar biasa Nah sini Ini velg original Dia bagus Takep Velg original Ring 16 ini Kelihatannya kan Kayak Kelihatan kecil ya Tapi ini Lumayan loh Ini ring 16 Jadi ini ring 16 Ada sain disini Belum disini Sainnya Masih disini Ini Perusuh Perusuh Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Galen Gak galen Nah ini Nampak ninja Gak galen Ini karena Gak galen Ini Ini Perusuh Datang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ya Subred Ini Yang saya tunggu Saya ini Menunggu Subred Nya Gratis Bok Ya Eh Ini Gak galen Bok Bok Gak galen Gak galen Gak galen Gak galen Gak galen Gak galen Aku jenangan Kalo Rupiah Gak galen Gak galen Gak galen Gak galen Masih ramai Mereka Jadi Ayo Tambahin Trior Teman Teman Ah Tak Pelukai Sama Tau Nggak Joknya Ini Joknya Ini Luar biasa Teman Teman Jawabnya Ini Luar biasa Dia Kayak ini Tapi Rada punal Rasanya Rada punal Apa Rada atas Tapi Bagus Ini Apa Ini Pinggir Ini Bisa Bisa Sangat Men support Geger Kita Geger Kita Punggung Kita Bahannya Lumayan Bagus Jadi Kalau Kita Bandingan Dengan Mobil Cek Cek Mobil 70 Jutaan Ini Sudah Sangat Sangat Jadi Saya Ngomong Bagus Itu Menurut Situasinya Ini Ada Twitter Ini Ada Twitter Kayak Mobil Larang Kayak Mercedes Bahan Bahan Bagus Semua Cuma Ini Hid Plastik Tapi Ini Lumayan Umpuk Umpuk Jadi Ini The Next Yundeket The Next Yundeket Ternyata Ini Nah Ini Belakangnya Ini Ada Yang Asik Teman-teman Send Denen Das Headrest Teman-teman Ini Yang Tengah Ada Ada Apa Ini Handrest Jadi Kalau Kita Bandingkan LCGC Jauh Ini Top Ini Tengah Ini Ada Handrest Jadi Belakang Ada Handrest Depan Ada Handrest Tanda-tanda Mobil Tidak Murah Bagasi Cukup Cukup Lapang Dan Sangat Lapang Ini Masih Sangat Bagus Dalam Ini Mas 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 Men Kameramen Ini Saya Belum Bersihkan Bagasi Ini Ini Kunci Apa Ini Kunci Cadangan Masih Plastikan Ini Tanda-tanda Mobil Bagasi Kalau Lihat Bagasi Dicek Dipastikan Atap-atap Ini Tidak Pernah Nabrak Ini Diceki Semua Jadi Kalau Beli Mobil Diceki Ya Ini Alhamdulillah Mobil Saya Belakang Lampunya Gak Ada Retak Rata-rata Kalau Saya Lihat Mobil Seperti Ini Rampunya Ada Kebendet Apa Gitu Retak Terus Di Skotlet Gak Kelihatan Kalau Saya Gak Pernah Skotlet Pertak Gak Gak Sebetul Pekorola Pertak Gak Urus Pokoknya Jujur Itu Yang Ketik Ada Defoger Ini Sesuatu Banget Untuk Supion ini juga bisa nekuk diwe ada ada retrek ini sesuatu banget karena mobil ini mengingat harganya hanya 70 jutaan power windows sama saja ini ada tempat sikutnya ini sudah empuk-empuk ini emas ini yang tidak dimiliki mobil lain nah ini enak cacat eh temen-temen ini enak kerowok eh ini satu penyebabnya orangnya tangannya gatelan dikonek ini yang kedua dicokot tikus yang yang ketiga dikasih bekasih dikasih sing orang yang mohon maaf yang ada disabilitas tangan kidal itu dikasih cepetan gini terus dikasih punter gini nah itu biasanya bekasih gini tapi ini sangat mudah penanganannya yaitu dengan apa dibelikan cover setir harganya seratusan nah enggak cerita nih istimewa mana setir ini mobil 200 loh ya itu ini barunya mahal sekirnya 200 ini ini tilstering oke Mas Aila yonok tilsteringnya Mas apa ini ini namanya teleskopik untuk mobil harga segini ada teleskopiknya ini temen-temen terus pasko api cok leopon nanti kereta nih sama jalan tidak leopo terus ini sepeda ternyata sepeda meternya ala-ala mobil Eropa KM nya sekarang 153.000 cukup rendah karena mobil ini 10 tahun ya berarti 15000 tahunnya di tengah Mas kenek men celak ini oponen mas mas-man mas-man sabar sih mas kamera men ini ada trip ada apa jadi mednya dia lebih lengkap terus ini enak ini trip indik ini yuh terus ini airbag nya ada loh mobil tahun segini ada airbag ini termasuk sesuatu banget 70 jutaan ada airbag nya terus yang ini tidak ada jadi rbk hanya di kursi sopir rbk hanya di kursi sopir kemudian apa mana yuk mas yuk yowes kuno kuwilah ini setirnya ada ini untuk memilih audio ini untuk volume ini untuk anu connect jadi cukup sangat bagus untuk kelasnya mobil gini mas gini mas tak cerita nih sebelah mas kalau muter mas main mas main kamera ada yang ada yang ketinggalan ada yang ketinggalan teman-teman ini bagasi ini bagasi ini laci ya tak cerita nih sampean sampean buka ini ada ini masih ini masih lengkap loh ini masih lengkap semua berarti ini mobil terawat buku sarbu siapa ada sosok melebu mas main nah mas main ben melebu nah ini ini jenengnya kulkas teman-teman kulbok kulbok itu jawabnya kulkas ini kalau diginikan dia mati kalau diginikan dia hidup nah hidup nah hidup ya apa akhirnya ini sudah di kulkas ini adem nanti kalian kasih minuman disini kayak yakul kayak air mineral dan sebagainya terus aman tutup gini nanti dia adem dingin jadi ini kulkas kulbok itu sesuatu banget dan tidak ada di mobil yang lain ayo buka mesin kita buka nomor ini cara buka mesin seperti biasa mobil Jepang pada umumnya bro mesinnya teman-teman kulitnya tebal di cek semua silennya tidak pernah nabrak kalau nabrak bilang nabrak dengan orang itu teman-teman kalau kalau dibeli di tempat saya nabrak tak kandahni nabrak gak nabrak juga nabrak gak sudah tuku rapopor masalah sesuatu yang tuku mana yang penting jujur kalau uang itu ki ecu jadi jangan dicuci mesinnya kalau dicuci mesinnya hati-hati ini harus dikasih kresek karena ini ada ecu mobil ini 1400 cc tenaganya saya tidak tahu berapa hp tapi sangat ber kalau impresi pergadarannya dia impresi pergadarannya galak di putaran atas nanti tak selesai sambil test drive bahan bakarnya bisa 1 12 dalam kota kalau luar kota ya 1 15 16 mirip-mirip sama yaris apa-sama lah jadi mobil ini irit nah intinya gitu mesin super pat gampang gampang kalau kita tinggal di pulau jawa gampang kalau di luar pulau juga gampang yudha itu sekarang ada di mana dan sekarang musimnya beli super pat itu via online jadi gak usah takut perawatan mudah yang penting yang pasti ini ini yanu irit terus kekurangannya apa mas sini ini adalah high technology mobil ini juga sebetulnya sudah engine mounting ini kan sudah pakai apa ini ya sudah lebih baik dari produk-produk yang sekelasnya tapi mobil korea itu saya gak tahu ya onok ngejeri sidik-sidik itu tetap masuk masuk kabin itu masih ada saya gak tahu kenapa masih tetap ada tapi kalau kita bandingkan dengan mobil Jepang yang di harga ini ya tetap lebih nyaman ini tapi kalau saya bandingkan sekelasnya ini teknologinya mungkin teknologinya JSRS atau apa tetap enak JSRS di kotak on seret mati KB starter mobil ini ABS reme jadi cukup enak kelasnya mobil 70 jutaan ABS gini maticnya ini piano black ini piano black dan ini tidak kaleng-kaleng artinya bahan-bahan pegangan ini terasa memang mobil mahal mobil premium terasa mobil premium bahannya ini seperti itu ya saya gak usah muter audio karena nanti intinya kan kita bukan di audio terus dicoba impresi jalan ya pakai mobil ini hentahan maticnya halus hentahan maticnya halus halus banget mobilnya ini teman-teman saya nyoba kemarin dari Surabaya ke Malang 112 menurut laporan driver saya itu berjalan macet di kota kalau antar kota bisa 14 15 lagi teman-teman onok suara ban ke ban nemplek aspal aspal masuk itu ada ada kelemahan sedikit itu tapi kelas yang mobil 70 jutaan rata-rata ya begitu jadi harus bisa kita maklumi harus bisa kita syukuri beli mobil gak usah ngoyo-ngoyo nah mobil ini bagus cuma kalah ini loh teman-teman kalah jundai kalah merek tapi kita itu tidak naik merek kita naik mobil maticnya sangat sangat responsif tak tutup PC maticnya sangat responsif AC-nya juga enak dingin tipnya ini masih ori dan ini bisa diganti nanti teman-teman bingung masongki tipnya itu kalau ori diganti bisa enggak bisa diganti mungkin mungkin merek-merek yang agak terkenal gantinya harusnya supaya apa nanti ada jip yang apa soket yang untuk tetap bisa connect dengan audio switch steering jadi tip-tipnya bisa diganti pokoknya audio steering ini loh tipnya bisa diganti nanti kan ada ada covernya juga ada nanti enak trip ponno audio dia termasuk instrumennya termasuk lengkap sebetulnya mobil ini kalau kita enggak mau ngebut-ngebutan tenaganya sudah sangat lebih dari cukup cuma kalau kita ngebut dia tenaganya itu sangat hentak di RPM 2000 ke atas jadi di 1000 ke 2000 nya biasa saja seperti mobil pada umumnya rasanya kayak naik adia atau apa itu kalau di 1000 sampai 2000 tapi kalau di 2000 ke atas dia dia bengok tenaganya ini puter balik saya biasanya puternya disini ini nutut masih nutut radius puternya kecil sangat sangat kecil ini tak gas naik ini kan nanjak metriknya semut dia dia begitu terasa nyet gitu di RPM mendekati 3000 nah itu tenaganya ngisi terus jadi lumayan saya bilang ya lebih dari cukup untuk kelasnya mobil di harga ini jadi kalau saya menangkan sebuah kendaraan itu mengikuti situasi harganya BBM nya irit ya teman-teman 112 bisa bisa 115 tergantung situasi jalannya sebetulnya BBM ini itu tergantung besar mobilnya karena kadang-kadang sorry aku tak mbelo mbelo Innova atau mbelo Kijang Kijang itu BBM cuma 18 19 mentok Innova itu juga 19 tapi saya enggak bilang Innova itu boros-boros banget kenapa nyaman mobilnya besar daya muatnya juga bisa 7-8 orang kalau ini kan cuma 5 orang tapi kelasnya mobil seperti ini sudah cukup irit dan enggak malu-maluin tenaganya juga sangat sangat metiknya dia ada D ada 2 ada low ada overdrive jadi oke ayo kita kembali ke sorum lagi kita ngobrol di sana nah merasa impresi bergendara tadi Kak tak jelaskan pajaknya 2 juta sekarang hidup ini tak jual harganya 72 juta tadi ini juga tak jual kenapa karena memang saya dagangan tapi yang jujur gitu loh teman-teman apa adanya mobil ini keadanya juga tidak full original cat total artinya kayak bumper apa itu ada seperti ini ini sudah repaint yang sedikit ini mungkin pernah ke bread pintu masuk pagar tapi tidak masalah yang tidak pernah nabrak kalau mungkin pemakai pemakai teman-teman tidak tahu ini tapi saya tak cerita hasil hasil test drive mobilnya sangat wow untuk mobil 70 jutaan tapi satu itu ya yang kedua naikan sih oke tapi suara asfal tetap ada yang masuk suspensi oke dibanding sekelas sekelas harganya jadi saya ngomongin sekelas harganya jadi gini ya nanti teman-teman kalau memberikan penilaian terhadap kita itu apa yang masuk ini kok sama yang nyamain mobil api kok enggak jadi api itu menurut regone jadi api menurut harga seperti itu ya tolok ukurnya adalah harga jangan nanti mobil 70 dibandingkan yang 150 itu namanya bukan sesuatu jadi nah ini enak cuma tadi mesin itu bawahnya itu putarannya kurang jadi dia harus di RPM 2000 baru baru nyentak tapi secara overall it's no problem the next Hyundai Gate 2010 saya pikir itu sudah cukup kurang lebih saya mohon maaf nanti kalau kurang disampaikan di kolom komentar namanya manusia pasti saya ada kurang kalau teman-teman suka ya silahkan di like tapi saya mohon juga ya di like lah ya kalau muter mas men modulnya biar teman-teman namat terus mudah-mudahan di like dan di subscribe untuk mengikuti terus video saya video tutorial memang kalau saya ini bukan orang pinter dalam hal otomotif tapi minimal saya bisa memberikan sebuah nilai kalau cara melihat mobil bekas dengan cara yang fair yang apa adanya kalau naiknya ini kalem itu berarti original kumpunya apa sekoke bidul ini naiknya lep banter itu berarti tidak original cara ngecek ini yang ori terus gampang terus naik ori di pitus ini enteng jadi ini turun ke bawah itu enteng kalau tidak ori dia berat jadi lihat mobil naiknya pelan ini barang ori ini sekolah tidak ada ilmu gampang-gampangan naik ilmu gampang-gampangan kacanya saya ingin goban ini mobil jadi kalau kurang nanti tambah ya di distribusi ya teman-teman tidak apa-apa saya mohon maaf lagi dan pesan saya di awal tadi yaitu jangan pernah melupakan Tuhan Anda jangan lupa sholat dan jangan jangan mendustakan nikmat Tuhan yang telah dia berikan kepada kita kepada makhluk di alam semesta ini terima kasih salam sehat selalu dari Atma Jaya Motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati